Film petinju Indonesia, Elias Bikal atau The Exorcist akan segera tayang. Selain Jeffrey Nicol sebagai Elias Bikal, aktor lain yang terlibat adalah Vino Gebastian. Ia berperan sebagai Boy Bolang, promotor tinju dibalik kesuksesan Elias Bikal. Yang menarik adalah kenapa saya mau ambil karakter Boy Bolang ini. Karena sosok promotor tinju dalam sebuah pertandingan tinju itu luar biasa penting banget. Bahkan bisa dibilang beberapa media tuh menulis bahkan di Amerika, media Amerika tuh bilang bahwa bintang yang di atas ring itu tuh bukan cuman si petinjunya tapi promotornya gitu. Dan gimana caranya kalau untuk Boy Bolang sendiri gimana caranya sosok seorang Indonesia gitu, promotor Indonesia bisa mendatangkan license IFBF gitu untuk bertanding di Indonesia. Ya buat saya itu sosok, kalau bukan sosok yang fighter seperti Boy Bolang saya rasa sih gak akan, ya cuman impi gitu. Lain Vino, lain juga Chico, Jericho. Pemeran Simpson Tambunan ini mempersiapkan sejumlah hal dalam film The Exorcist. Simon Tambunan ini merupakan pelatih Elias Bikal. Ya persiapannya seru banget sih karena ini film yang diangkat dari kesan nyata, dari Arias Bikal, Legendary Injun Indonesia yang membawa nama yang baik ke Indonesia pertama kali. Injun Indonesia yang masuk ke dalam juara internasional. Dan ini merupakan semangat sih sesuatu yang baru gitu. Ini memang ceritakan tentang ini loh realitanya yang gak dibagus-bagusin, tapi ya emang apa adanya. Ini yang sebenarnya terjadi pada dunia olahraga di sini, supaya gak diumpahkan. Di film The Exorcist ini nantinya akan membahas kehidupan sehari-hari dan perjuangan sosok Elias Bikal hingga menjadi juara dunia. Penasaran seperti apa filmnya? Layak dinantikan. Terima kasih telah menonton!